Kembali lagi di News on the Spot, pemirsa dinas sosial DKI Jakarta menyatakan para pencari suaka yang diungsikan ke bekas gedung Kodim, Daan Mogot, Jakarta Barat sudah mulai tertip dan tidak berada di jalan lagi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Glenn Joshua serta juru kamera Berki Marindo. Glenn, bagaimana kondisi para pencari suaka saat ini? Mayoritas para pencari suaka yang kami lihat di lokasi ini memang tampak sehat dan dalam kondisi yang baik. Namun memang jika melihat lingkungan sekitar mereka memang cukup memprihatinkan dikarenakan sebetulnya gedung Kodim ini hanya bisa menampung sekitar 300 orang saja. Namun total pencari suaka yang ditampung di gedung Kodim di kawasan Kalidres dan Mogot, Jakarta Barat ini mencapai seribu orang lebih. Dan mereka pun dikarenakan gedung yang tidak bisa menampung jumlah pencari suaka, maka sebagian mereka harus mendirikan tenda di halaman di depan gedung Kodim tersebut. Dan memang aktivitas siang hari ini kami pantau para pencari suaka ini hanya duduk-duduk dan juga anak-anak kecil yang berada di lokasi ini hanya bermain bola dan juga bermain berlarian di halaman gedung Kodim di kawasan Daan Mogot, Kalidres, Jakarta Barat. Sementara itu untuk penolakan warga sendiri memang kami pantau sudah tidak lagi terdengar dan mereka hanya menuangkan penolakan mereka di sepanduk-sepanduk yang memang dipasangkan di sekitaran komplek Daan Mogot ini. Di mana ada dua alasan mengapa mereka menolak para pencari suaka ditampung di lokasi ini. Yang pertama adalah memang karena jumlahnya ini cukup banyak yaitu mencapai seribu orang lebih. Lalu yang kedua tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah setempat kepada warga yang tinggal di komplek di kawasan Daan Mogot ini. Berdasarkan data hari ini kami terima jumlah total dari pencari suaka yang berada di kawasan ini mencapai seribu dua ratus tujuh puluh lebih. Yang dimana mayoritas ini berasal dari Afganistan yang mencapai sembilan ratus orang lebih. Lalu menyusul dari Somalia mencapai seratus tiga puluh orang, lalu dari Pakistan mencapai empat puluh lima orang, Ethiopia tiga puluh orang, lalu sisanya berasal dari sejumlah kawasan di Asia seperti Tiongkok, ada juga dari Iran, satu orang dari Italia, dan juga dari sejumlah daerah lainnya. Ando. Ya Glenn, kalau dari pantauan Anda saat ini, lalu kira-kira apa yang paling mereka butuhkan? Tentunya makanan dan juga air bersih, dua faktor ataupun dua hal yang sangat mereka butuhkan saat ini dikarenakan baru saja kami melihat kedatangan dari satu buah mobil dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta yang membawa box makanan dan juga sejumlah air mineral yang akan dibagikan kepada para pengungsi ataupun mencari suaka di kawasan ini. Dan selain itu juga mereka juga membutuhkan susu bayi, lalu juga ada air bersih untuk mandi yang mereka akui cukup kesulitan untuk mendapatkannya dikarenakan jumlah dari para pencari suaka yang cukup banyak di lokasi ini. Selain itu memang untuk kesehatan sendiri, kami pantau memang Dinas Kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta sudah mendirikan sebuah tenda di bagian kanan dari gedung, ya di mana di sana para pecois suaka yang mengalami gangguan kesehatan bisa memeriksakan diri mereka di sana, dan memang jika nantinya butuh penanganan ataupun penanganan yang lebih intensif, maka akan dilarikan ke rumah sakit yang berada di lokasi sekitar Daan Mogot, Jakarta Barat ini. Lalu untuk yang kedua memang pendidikan, dikarenakan pendidikan ini kami pantau memang belum ada akses pendidikan kepada anak-anak yang berada di lokasi ini. Jumlahnya ini memang cukup banyak, sehingga anak-anak dari para pencari suaka ini hanya bisa beraktifitas di dalam ataupun di luar gedung penampungan, dan tidak adanya pendampingan terhadap pendidikan kepada mereka selama mereka bertahan di lokasi ini. Rolando Glenn, lalu apakah sudah ada titik terang mengenai nasib para pencari suaka ini ke depannya? Belum ada titik terang memang untuk nasib dari para pencari suaka ke depannya, dikarenakan saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri hanya sebagai fasilitator untuk bisa menampung sementara para pencari suaka yang kebanyakan ini berasal dari Timur Tengah. Sebetulnya ini adalah ranah dari UNHCR yang menjadi penanggung jawab terhadap para pencari suaka yang sementara ditampung di Indonesia ini. Ada dua jalan yang nantinya akan ditempuh oleh UNHCR ke depannya. Yang pertama adalah mengembalikan para pencari suaka ini ke daerah asal mereka, namun memang opsi ini kebanyakan ditolak oleh para pencari suaka di sini dikarenakan alasan mereka keluar dari negara ini adalah konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Lalu yang kedua ada jalan lain yaitu mendistribusikan para pencari suaka ini kepada negara-negara yang sudah menandatangani sejumlah kesepakatan konvensif pengungsi, ataupun dapat diartikan negara-negara tersebut menerima para pencari suaka di seluruh dunia. Namun memang untuk kesepakatan ini ada sejumlah negara yang memang belum bisa menyelesaikannya, sehingga sampai dengan saat ini belum bisa menerima para pencari suaka yang sementara ini ditampung di Indonesia. Sementara untuk Pemprov sendiri sudah mendesak, Pemprov dan juga pemerintah pusat sudah mendesak UNHCR untuk segera menyelesaikan masalah ini, dikarenakan mereka pun memiliki keterbatasan untuk terus mengatasi dan juga memberikan bantuan kepada para pencari suaka di Kalideres Jakarta Barat ini. Sementara demikian Ando kembalikan dari studio.